Banyak pasangan artis yang akhirnya menikah setelah menjalani pacaran sekian waktu. Ada yang terhitung tahunan barulah naik pelaminan, ada juga yang hitungan bulan namun memutuskan untuk menikah. Namun ter sedikit pula publik figur yang menikah tanpa status pacaran. Mereka hanya menjalani masa ta'aruf selama beberapa bulan sebelum akhirnya menikah. Sebelum menikah dengan Raim Bayang, Dinda House sempat dikabarkan dekat dengan Rizky Bilar. Namun rupanya hubungan Dinda dan Rizky belakangan terkonfirmasi hanya sebatas teman dekat. Dinda ternyata lebih memilih dipinang oleh Raim Bayang, penyanyi dan aktor yang lebih muda 2 tahun darinya. Pria yang baru dikenalnya selama 2 bulan terakhir tersebut, resmi menikahinya pada 10 Juli 2020. Setelah menikah, Dinda dan Rizky selalu tampil romantis dan bikin bapar netizen. Kini mereka telah dikaruniai 2 buah hati. Artis Laudia Sintia Bella diketahui dipersunting oleh pengusaha asal negeri jiran Malaysia, Engku Emran, pada September 2017. Bella dan Emran berkenalan lewat artis Nora Danis pada April 2017. Mereka klik satu sama lain, keduanya kemudian menjalani masa perkenalan atau ta'aruf selama 5 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Pada awalnya, kehidupan pernikahan Bella dan Emran tampak bahagia, walau memiliki perbedaan mulai dari status kewarganegaraan hingga usia yang terpaut jauh. Sayangnya pernikahan mereka tak bertahan lama. Hubungan rumah tangga yang dibangun Bella dan Emran berakhir dengan perceraian pada Juli 2020. Fendi Nuril awalnya eksis sebagai gitaris Ben Garasi. Namanya kemudian melejit setelah memerankan karakter Fahri di film Ayat-Ayat Cinta. Fendi diketahui menikah dengan Fendi Widya Sasti pada 17 Januari 2016. Keduanya melakukan ta'aruf selama 6 bulan sebelum menikah. Perbedaan usia diantara Fendi dan Fendi juga cukup jauh, yaitu 7 tahun. Rumah tangga mereka tampak 6 ayam setelah dikaruniai tiga anak. Pesinetron Laura Toks menedak mengumumkan rencana menikah dengan sang sahabat Indra Broto Laras pada 2023 lalu. Padahal Laura dan Indra sama sekali belum pernah menjalin hubungan asmara. Laura berujar bahwa Indra langsung mengajak menikah tanpa melewati proses pacaran terlebih dahulu. Meski begitu, hajat Laura dan Indra untuk langsung menikah justru menuai respon sinis dari publik. Komentar negatif netizen tersebut terkait perbedaan agama antara Laura dan Indra. Usai bercerai dari Rifki Bawel, Risti Tagor kemudian menikah dengan Star Colleen pada April 2015. Saat itu, keduanya menikah setelah menjalani proses ta'aruf yang terbilang cukup singkat. Banyak orang mengira pernikahan yang dijalani dengan Star Colleen bakal langgeng. Namun, tak disangka baru beberapa bulan menikah, Risti memutuskan untuk menggugah cerai Star. Padahal, Risti saat itu sedang hamil anak dari Star. Set akhir rumah tangga mereka dikabarkan karena Risti tak terima anak dari pernikahannya dengan Rifki Bawel, yang bernama Arsene disebut dikasari oleh Star. Sumpah saling sindir di media sosial, keduanya resmi bercerai pada Maret 2016. Meski sama-sama berkecimpung di industri hiburan tanah air, pasangan ini memilih menikah lewat proses ta'aruf sebelum akhirnya resmi menikah pada 22 Maret 2014. Pernikahan keduanya sempat membuat publik terkejut sekaligus terharu, sebab sebelumnya tak ada kabar terkait kedekatan mereka berdua. Hingga saat ini rumah tangga Duda dan Alisa tetap terjaga harmonis serta jauh dari gosip miring. Pernikahan Rizki de Akademi dan Nadia Mustika sempat menggemparkan publik, sebab sebelum keduanya menggelar ijab Kabul, Rizki diketahui cukup lama berpacaran dengan Lesti Kejora. Tak lama setelah putus dari Lesti, Rizki langsung menikahi Nadia yang baru dikenalnya selama satu bulan. Sayangnya pernikahan mereka hanya bertahan seumur jagung. Baru sebulan bersama, Rizki menjatuhkan talak pada Nadia. Sebenarnya mereka sempat kembali menikah sebelum akhirnya benar-benar bercerai. Pemeran film Ketika Cinta Bertasbi ini punya impian menikah pada usia 20 tahun, meskipun telah 3 tahun pada September 2013. Kakak dari YouTuber Yari Cis ini lantas menjalani ta'aruf dengan Ori sebelum akhirnya menikah pada 12 Januari 2014. Satu dekade menikah, keduanya sudah dikaruniai empat buah hati. Ketika Putri dan Habib Usman bin Yahya sudah menikah dan membina rumah tangga sejak 2018. Pernikahan Kartika dan Habib Usman kala itu memang mengejutkan publik. Pasalnya, Kartika yang sedang dalam proses hijrah memang mendapat bimbingan dari Habib Usman, yang saat itu berstatus duda dari dua pernikahan dan memiliki tiga anak. Dari pernikahannya dengan Habib, Kartika memiliki dua anak kandung. Artis April Jasmine menjadi salah satu selebritas yang menikah tanpa pacaran. Pasalnya, ia langsung dipersunting oleh Ustadz Soulmate pada 2011, setelah menjalani ta'aruf sebelum menikah. Mereka mulai kenal setelah beradu akting dalam sinetron pesantren Rock and Roll. Namun ta'aruf April Jasmine dan Ustadz Soulmate pada 2011 rupanya mengundang pro dan kontra. Hal itu lantaran proses ta'aruf keduanya dianggap penyimpang. Selama proses ta'aruf, April Jasmine dan Ustadz Soulmate rupanya kedapatan sering jalan berduaan. April pernah difonis sulit memiliki keturunan. Hal itu sempat membuatnya sedih dan mempersilahkan Ustadz Soulmate mencari istri baru. Namun berkat itiar, kini mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Publik mengenal sosok Iqbal Fauzi karena memerankan karakter Randy di sinetron Ikatan Cinta. Iqbal pun membuat warganya terkejut ketika memutuskan menikah dengan wanita bernama Novia Giananurjana. Iqbal dan Novia sebelumnya tak pernah menceritian hubungan pacaran dan langsung menikah lewat proses ta'aruf. Padahal sebelumnya, Iqbal sempat dirumorkan punya hubungan spesial dengan Glenn Kakisara. Sempat gagal berumah tangga dengan Tania Nadira, Tommy Kurniawan kemudian menikahi Lisha Anurahmi. Pernikahan Tommy dengan Lisha yang seorang pramugari itu diawali terlebih dahulu dengan proses ta'aruf tanpa pacaran. Mereka melangsungkan pernikahan di Banda Aceh pada Februari 2018. Keduanya telah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Abqorri Aldebaran Kurniawan. Sebelumnya, anggota DPR RI ini sudah memiliki dua orang anak. Pendanggut Reza Zakaria melepas satu selajangnya pada Januari 2021 dengan menikahi perempuan dari kalangan non-seleb bernama Valda Alfiana. Sebelum resmi menikah, Reza dan Valda menjalin kedekatan melalui proses ta'aruf. Valda ternyata merupakan penggemar Reza, namun baru empat bulan bersama Reza dan Valda memutuskan untuk berpisah pada September 2021. Alasan perceraian tersebut diduga karena Valda tidak siap memiliki suami seorang artis. Presenter band Keshavani pernah membangun rumah tangga bersama Ratu Sinetron era 2000-an Marsyanda pada 2011 silam. Namun, pernikahannya harus berucung pisah pada 2014 lalu. Setelah resmi bercerai, Asmara Band selanjutnya tidak pernah dipublikasikan hingga tiba-tiba memutuskan untuk menikah dengan Eshena, atau yang akrab dipanggil Ines. Keduanya menikah pada tahun 2016 setelah menjalani proses ta'aruf. Sebelum menikah pada Februari 2022 lalu, Reza, Gibran dan Sarah menjalani masa ta'aruf selama 8 bulan. Menurut pengakuan Sarah kepada Wak Media, proses itu dijalani hanya melalui chat. Saat menjalani ta'aruf, Reza diceritakan sempat menghilang selama 2 bulan tanpa kabar. Sarah mengaku saat itu sempat berpikir untuk membatalkan pernikahannya dengan Reza. Pernikahan tersebut rupanya tetap dilanjutkan. Alasannya, karena Reza ternyata menyatakan keseriusannya untuk berumah tangga. Sayangnya, belum setahun menikah Sarah justru melaporkan Reza atas dugaan KDRT dan kekerasan saat berhubungan dewasa. Namun, aktor spesial agak itu ternyata lebih gercep dengan menggugat cerai Sarah terlebih dahulu. Menikah lewat jalur ta'aruf memang dalam beberapa tahun belakangan tampak populer karena selaras dengan ajaran salah satu agama. Namun di sisi lain, ada juga yang pesimis dengan pernikahan jalur ta'aruf yang disebut bagai beli kucing dalam karung. Alasannya, perkenalan singkat tak cukup untuk mengenal jauh kepribadian seseorang, hingga tak jarang pernikahan lewat jalur ta'aruf berakhir cerai. Terulah kamu saat ini adalah single, apakah kamu akan menempuh jalur ta'aruf atau pacaran lebih dulu dengan calon pasangan? Terima kasih telah menonton!